Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Haleluya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaos turut gambarnya. Sungguh terlalu indahkan bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala galau. Dia disalip tuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang. Untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga. Terima kasih. 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 Subuh yang telah pudar Takkan dipadangkannya Takkan jadikan terang Untuk kemuliaannya Kami bersyukur Tuhan Semua karena kasih-Mu Semua karena nukeramu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau terbaik dalam hidup kami Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Hanya padamu Tuhan Hanya padamu Tuhan Hanya padamu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kunya Allah seperti Engkau yang luar biasa Yang mengasihi kami apa adanya Dan Kau merelakan segala-galanya dalam hidup kami Buat hidup kami Tuhan Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Bulu yang terkulai Takkan dipadangkan Dia akan jadikan indah Sungguh Sungguh yang terkulai Sungguh yang terkulai Sungguh yang terkulai Sungguh yang terkulai Tak akan dipadangkan Dia akan jadikan terkulai Untuk kemuliaan Untuk kemuliaan Dia akan jadikan terkulai Dia akan jadikan terkulai Untuk kemuliaan Hanya Shalom semuanya Perkenalkan nama saya Giofani Adilin Saya berasal dari JKI Maranata Ungaran Sebelumnya saya mau mengucapkan Terima kasih Untuk kesempatan yang diberikan Buat saya Untuk bisa menyampaikan Pengalaman hidup saya Bersama dengan Tuhan Dan saya berdoa Supaya apa yang saya sampaikan ini Juga bisa memberkati Kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian Saya lahir Dari keluarga pendeta Tapi Ternyata Semakin dewasa Saya menyadari Bahwa Lahir di keluarga pendeta Tidak menjamin apa-apa Bapak Ibu Kecuali kita sendiri Yang mengalami Tuhan Jadi saya lahir Di keluarga pendeta Dari kecil Saya berempat bersaudara Saya adalah anak kedua Pada waktu itu Papa saya Pelayanan di Ungaran Bersama dengan mama saya Dan Cece saya yang lahir di Ungaran Pada saat itu Mama saya sedang mengandung saya Dan Tuhan berkata kepada papa saya Untuk pindah ke Bandar Lampung Untuk merintis Sebuah gereja di Bandar Lampung Saya mengalami yang namanya Gambar diri yang rusak Insecure Terhadap diri saya Karena sewaktu saya lahir Dulu saya kurang gisi Sehingga mama saya Harus membawa saya ke dokter Saya harus Diberi banyak vitamin Sampai kelas 3 SD Dan Di saat saya sudah nyaman Dengan lingkungan yang ada Pertemanan yang ada Suasana yang ada Tiba-tiba Tuhan Bilang ke papa saya Untuk pindah lagi Ke Ungaran Waktu itu Itu Adalah titik Dimana saya mengalami Sebuah ketakutan Yang luar biasa Dan pemberontakan Dalam diri saya Karena saya merasa Kenapa ketika saya sudah nyaman Saya sudah punya lingkungan Saya sudah punya komunitas Yang menyenangkan Teman-teman di sekolah Waktu itu saya masih kelas 3 SD Kenapa saya harus Keluar dari zona nyaman saya Dan pindah kota Yang sangat berbeda Sumatera dan Jawa Sampai akhirnya Saya pindah ke Ungaran Saya mulai Bersekolah Dengan posisi keadaan saya Waktu itu Saya gendut gitu Dan saya minoritas Di Jawa Tengah ini gitu Jadi saya mengalami Bullying yang cukup luar biasa Karena saya minoritas Saya selalu dibully Karena fisik saya Karena Saya gak sama kayak mereka Dibanding-bandingkan Oleh kedua saudari saya Ceci saya dan adik saya Yang mereka memang Dari kecil udah cantik Yang semua orang matanya Tertuju kepada mereka Sampai akhirnya Secara Saya gak sadar Terutama itu merusak Gambar diri saya Saya minder Saya merasa diri saya Gak berharga Saya merasa Tidak diterima Dimanapun saya berada Sampai Saya pun Menganggap bahwa Saya ini Hanyalah Kebetulan Diciptakan oleh Tuhan Tuhan gak punya Rencana yang spesifik Buat kehidupan saya Saya di sekolah Selalu dibully Karena saya minoritas Sampai ada julukan-julukan Mungkin yang Yang gak pantas Karena saya gendut Babilah Apa kata-kata Keluar seperti itu Keluar dari mereka Buat saya Sampai akhirnya Saya berontak Ke orang tua saya Saya marah Ada kemarahan tersendiri Dalam hati saya Kenapa Ini harus terjadi Sama saya Kenapa Saya harus mengalami Semua ini Hanya karena Tuhan menyuruh Papa saya Untuk pindah pada saat itu Jadi saya menjadi Menjadi anak yang berontak Suka marah-marah Karena saya Terus dibanding-bandingkan Saya jadi punya Karakter saya Sangat jelek Sampai akhirnya Karena saya merasa Saya tidak diterima Oleh lingkungan saya Saya berusaha Supaya saya bisa diterima Oleh lingkungan Dan teman-teman saya Saya berusaha untuk diet Tapi Saya tahu Waktu itu diet saya Sangat Tidak beraturan Saya mencoba Segala cara Untuk langsung Supaya gimana caranya Saya bisa kurus Dan saya bisa diterima Akhirnya waktu itu Saya Dari porsi makan saya Yang gede banget Yang besar banget Tiba-tiba saya Secara drastis Saya turunkan Porsi makan saya Sampai Saya tidak sadar Ternyata itu tidak baik Buat tubuh saya Dan tubuh saya Ini kaget akan hal itu Pada waktu itu Saya lagi pergi Kesualaian Dan sampai akhirnya Saya pingsan disitu Bapak Ibu Dan Ketika saya pulang Terus Papa saya Tahu keadaan saya pingsan Papa saya jemput saya Dan papa saya bilang Untuk apa kamu diet Seperti ini Itu hanya merugikan dirimu Dan Akhirnya Malah membawa sakit penyakit Bawa tubuh saya Demi saya ingin diterima Oleh orang lain Mungkin memang bukan Orang tua saya Yang membandingkan saya Tapi lingkungan saya Yang membandingkan saya Orang-orang yang terus berkata Kok bisa ya Kakak sama adiknya cantik Tapi dia kayak gini Itu sangat melukai hati saya Sampai saya sempat berpikir Apa benar saya ini adalah Anak dari papa mama saya Sampai Saat saya beranjak dewasa Dan saya mulai masuk Ke ibadah Yud Saat itu salah satu Gembala Yud kami yang sekarang Pastor Nita Sharing tentang gambar diri Betapa setiap kita itu Tuhan kasihi dengan sangat Dan Tuhan menciptakan saya Itu bukan kebetulan Tapi Tuhan menciptakan saya Karena Tuhan emang sudah Merancangkan segala sesuatunya Untuk saya Karena Tuhan mengasihi saya Waktu itu Di Masmur 139 Itu benar-benar mengubahkan Kehidupan saya Disitu dikatakan bahwa Tuhan menenun saya Dari saya ada di kandungan ibu saya Dan pekerjaan Tuhan itu Sungguh dasyat dan ajaib Saya merasa bahwa Saya dikasihi pada waktu itu Saya mengalami satu perjumpaan Dengan Tuhan Saya merasakan bahwa Saya adalah orang yang berharga Tuhan punya sesuatu yang besar Buat kehidupan saya Saya diciptakan bukan kebetulan Tuhan punya rencana yang indah Buat kehidupan saya Bahkan Tuhan sangat mengasihi saya Sampai akhirnya saya Mengalami sendiri Tuhan Di ibadah Yud itu Yang akhirnya mengubahkan kehidupan saya Dan saya mulai berpikir bahwa Saya mencari penerimaan di luar sana Padahal Tuhan sudah menerima saya Tuhan sudah menciptakan saya Dengan begitu indahnya Sampai akhirnya saya memutuskan Untuk saya tidak boleh terus begini Saya tidak boleh untuk diet sembarangan Hanya untuk supaya diterima orang Sampai akhirnya saya Cuma berusaha untuk hidup sehat Dan menata hidup saya dengan sehat Sampai di titik itu Akhirnya saya mengalami perubahan Hidup saya Cara pandang saya Terhadap diri saya Perlahan gambar diri saya Mulai dipulihkan Saya mulai percaya Kalau Tuhan punya rencana yang besar Buat kehidupan saya Sampai saya mulai terjun Ke dalam sebuah pelayanan Di ibadah anak muda Seiring berjalan dengan waktu Saya kira akan mulus-mulus aja Tapi ternyata banyak hal juga Yang terjadi dalam kehidupan saya Banyak kegagalan Demi kegagalan Demi kegagalan Yang terus terjadi dalam kehidupan saya Sampai Puncaknya adalah Di saat Pandemi kemarin Bapak Ibu Saya mengalami Ketakutan yang luar biasa Yang belum pernah saya alami sebelumnya Saya kesulitan Untuk menemukan siapa Tuhan itu dalam kehidupan saya Di akhir 2020 Sampai di awal 2021 Saya takut akan yang namanya Kematian Saya takut terkena Covid pada waktu itu Karena Beberapa minggu berturut-turut Saya terus mendengar kabar-kabar Yang kabar-kabar duka Di sosial media Baik di lingkungan saya Yang sudah mulai Terdampak gitu Saya terus mendengar kabar-kabar Yang gak baik Yang tanpa saya sadari Akhirnya ketakutan itu Menguasai hidup saya Dan itu gak cuma sekedar Ketakutan Bapak Ibu Tapi stres yang luar biasa Sampai saya gak bisa Melakukan apa-apa Dalam kehidupan saya Bahkan pelayanan saya Harus saya tinggalkan Karena Saya gak bisa fokus Di situ Saya merasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat Pada waktu itu Karena Banyak pendeta Yang waktu itu Tuhan panggil pulang juga Yang menurut saya Tuhan belum selesai Sama kehidupan mereka Dan menurut saya Mereka lagi Tuhan pakai dengan Sangat luar biasa Terus kenapa Tuhan panggil Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat Dan sampai pada akhirnya Saya takut untuk Datang sama Tuhan Karena saya pikir Mereka aja yang Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan bisa ambil Apalagi saya Yang punya banyak Kegagalan dalam kehidupan saya Saya takut untuk Datang sama Tuhan Karena apa mungkin Tuhan akan mengambil Nyawa saya Banyak ketakutan Yang terus bergulir Di pikiran saya Bahkan Saya mengalami Yang namanya sulit Untuk tidur Dampak buruknya Akhirnya adanya Asam lambung Panic attack Tiba-tiba saya sesek sendiri Saya ketakutan depresi sendiri Dengan sangat luar biasa Sampai saya tidak bisa Ngapa-ngapain Pada saat itu Saya tahu Yang saya butuhkan Hanya Tuhan Satu pribadi Yaitu Tuhan Tapi Entah kenapa Saat itu sulit sekali Saya menemukan Tuhan Itu ada disana Bersama dengan saya Sampai satu saat Papa saya berperan Penting dalam kehidupan saya Karena Papa saya Terus melihat Kehidupan saya yang Terus ketakutan Gak ada suka cita Papa saya terus Mendorong saya untuk Yuk kembali dekat sama Tuhan Yuk perlahan Baca firman Tuhan lagi Mengingatkan kembali Janji-janji Tuhan Dalam kehidupan saya Suruh saya banyak Baca buku rohani Supaya saya mampu Melihat ke depan Visi yang Tuhan Berikan buat kehidupan saya Dan saya gak Cuma fokus Pada keadaan saya Saat itu saja Akhirnya saya memutuskan Untuk memaksa diri saya Untuk bangun hubungan Sama Tuhan Tapi gak semudah itu Bapak Ibu Tetap sulit Untuk menemukan Tuhan Ada di sana Saat itu saya cuma bisa Berbahasa roh Dan saya cuma bisa berkata Tuhan tolong saya Tuhan tolong saya Karena setiap kali Saya mau mulai berdoa Dan datang kepada Tuhan Pikiran dari iblis itu Terus berkecamuk Dalam hati dan pikiran saya Yang terus berkata Tuhan itu jahat Jadi itu terus Antara roh saya Yang ingin menyembah Dan pikiran saya itu Gak bisa sinkron Sampai akhirnya Saya gak bisa lagi Untuk berdoa Saya hanya bisa Untuk berbahasa roh Dan saya cuma Hanya bisa berkata Tuhan tolong saya Tuhan tolong saya Tapi Saat itu Saya tetap tidak Merasakan apapun Bapak Ibu Saya tidak merasakan Tuhan bekerjam Saya tidak merasakan Apapun ada yang terjadi Dalam kehidupan saya Tapi tepat Di awal tahun 2021 Pada saat Pembagian ayat emas Tuhan menyatakan Janjinya Buat kehidupan saya Di saat itu Saya tahu betul Bahwa Tuhan itu Ternyata Dia Bapak yang baik Itu mengubahkan Cara pandangan saya Kak Tuhan Karena Tuhan Bapak yang baik Tuhan Bapak yang setia Tuhan selalu ada Bersama dengan saya Dan Dia Bapak yang selalu Dekat dengan saya Bahkan di saat Saya tidak bisa Menemukan Dia Dia selalu bisa Menemukan saya Dimanapun saya berada Ayat itu ada di Yesaya 41 Ayat 10 Yang berkata Janganlah takut Sebab aku menyertai Engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong Engkau Aku akan memegang Engkau dengan tangan Kananku yang membawa Kemenangan Di saat itu Saya nangis Pak Ibu Saat saya menerima ayat itu Saya baru merasakan Bahwa ternyata Tuhan itu ada Tuhan itu tahu Apa yang saya alamin Saya pikir Tuhan benar-benar meninggalkan saya Pada saat itu Tapi di ayat ini Tuhan berkata Jangan takut Karena Tuhan itu Ada bersama denganku Tuhan akan memegang tanganku Tuhan akan berjalan Bersama dengan aku Ayat ini terus Mengingatkan saya Akan kebaikan Tuhan Sampai akhirnya Pemikiran negatif Apapun itu Gak bisa lagi Berkecam dalam hati Dan pikiran saya Dan sampai saat ini Akhirnya saya pulih betul Itu semua hanya karena Kasih karuni dan kebaikan Tuhan Kalau saya bisa Ada di tempat ini Dan menyaksikan kepada Bapak Ibu Saudara semua Itu hanya karena Kemurahan Tuhan Karena sungguh Bapak Ibu Di saat itu Saya pikir Saya gak akan bisa Melewati semua ini Saya pikir Waktu itu Mohon maaf Mungkin saya akan berakhir Di rumah sakit jiwa Atau apa Karena saya merasa Saya udah benar-benar stress Dan saya gak bisa lagi Keluar dari masalah ini Tapi Tuhan menolong saya Dan Tuhan menemukan Saya ada di sana Oleh sebab itu Jangan takut saat kita Menghadapi kesulitan Atau tantangan apapun Karena Tuhan Selalu ada di sana Tuhan selalu Beserta dengan kita Dia Immanuel Dia selalu beserta Dengan kita Dan jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian Di saat kita Tidak bisa menemukan Tuhan Tuhan selalu bisa Menemukan kita kembali Karena Dia adalah Allah yang setia Dia tahu segalanya Dia yang menciptakan Setiap kita Jadi sekian kesaksian dari saya Saya berdoa Supaya ini bisa Memberkati Bapak Ibu Saudara Sekalian Dan Tuhan memberkati Mempelai Kristus Yang dikasih Tuhan Kita sudah mendengarkan Kesaksian dari Giovanni Adeline tadi Seorang anak muda Yang kemudian menemukan Identitas dirinya Di dalam Tuhan Dan itu sangat mengangkat Dia dari segala Keterpurukan karena Bullying Yang terjadi pada Masa-masa sebelumnya Dan juga mungkin Ada tekanan-tekanan lain Well tadi dikatakan Anak pendeta Sulit ya Saya rasa Hal itu juga Banyak dialami oleh Anak-anak pendeta Yang lain mungkin Tapi lepas dari itu Bahwa Adeline mengalami Satu perubahan hidup Setelah dia Menemukan identitas dirinya Di dalam Tuhan Dari kesaksian tadi Saya menemukan Satu hal Yang banyak melanda Di banyak anak muda Terutama Tetapi juga Pada orang-orang dewasa Bahkan di semua usia Yang disebut sebagai Insecure Insecurities Rasa tidak aman Rasa tidak nyaman Dengan diri sendiri Nah saudaraku Insecure ini Hal yang wajar Semua manusia Mengalaminya Tetapi kalau Salah menyikapinya Itu menjadi Sebuah masalah besar Bagi orang Yang mengalami Insecuritas tersebut Nah Orang yang Mendapati dirinya Insecure Dia akan melakukan Dua hal ini Dia mungkin akan Menutup diri Serapat-rapatnya Kalau gambarannya Adalah seperti Kura-kura Masuk ke sangkang Atau Sebaliknya Dia akan Mengidentifikasikan dirinya Dengan Segala sesuatu Di sekitarnya Sama seperti Binatang bunglon Bisa menjadi Apa saja Sehingga Dia sendiri kabur Akan identitasnya Tujuannya adalah Untuk menyenangkan Semua orang Supaya dia diterima Inilah yang membuat Seseorang Yang memiliki Insecuritas Dia tidak bisa Menemukan Siapa dirinya Sesungguhnya Padahal Kunci Pertumbuhan Selanjutnya Kunci menemukan Hidup berkemenangan Adalah Menemukan Identitas Diri kita Di dalam Tuhan Sebenarnya Apa sih Insecuritas Insecure itu Adalah Fokus Kepada Diri sendiri Tetapi Yang difokuskan Adalah Kelemahan Dan Kekurangannya Sebelumnya Dia akan Melihat Orang lain Sebagai Pembanding Dengan Segala Kekurangan Dirinya Sehingga Dia akan Semakin Merasa Insecure Dan Terpuruk Makanya Tadi saya Katakan Bahwa Kuncinya Adalah Menemukan Identitas Diri kita Di dalam Tuhan Sudari Giovanni Tadi Dia Menemukan Identitas Dirinya Gambar Dirinya Di dalam Tuhan Pada Saat Ada Seorang Pendeta Mengatakan Itu Kepadanya Dan Dia Tangkap Itu Dan Mengubah Total Seluruh Hidupnya Mari Saya rindu Anak-anak Muda Sekarang Juga Mengalami Perubahan Total Dengan Menangkap Satu Ayat Firman Tuhan Ini Saya Bacakan Yesaya 43 Ayat 4A Perkataan Ini Muncul Dari mulut Tuhan Sendiri Dari hati Tuhan Sendiri Pada saat Memandang Saudara Siapapun Saudara Seburuk Apapun Masa lalu Saudara Segagal Apapun Setidak Beruntung Apapun Hidup Saudara Hari Ini Mungkin Penolakan Saudara Terima Setiap Kali Hari Ini Sampai Hari Ini Sudara Masih Mengalami Penolakan Ada Ayat Firman Tuhan Yang Tidak Bisa Di Hapus Dan Itu Sudah Keluar Dari Hati Allah Sendiri Pada Saat Allah Melihat Saudara Dan Saya Yesaya 43 Tadi Dikatakan Engkau Berharga Dan Mulia Di Mataku Engkau Adalah Orang-orang Yang Aku Kasihi Saya Mau Bacakan Dalam Versi Bahasa Inggris Ini Jauh Lebih Touchy Lebih Menyentuh Bayangkan Saudara Sedang Berhadapan Dengan Tuhan Mata Dengan Mata Hati Dengan Hati Lalu Tuhan Mengatakan Hal Ini Ayat Ini Dengan Lembut Dalam Bahasa Inggris Saya Mau Sampaikan Tuhan Menatap Anda Lalu Berkata Because You Are Precious In My Side And Honored Dan bagian Terakhir Ini Dengarkan Sungguh-sungguh Perkataan Tuhan Dari Hatinya And I Love You Sebesar Apa penolakan Yang Anda Terima Dari Dunia Tuhan Mencintai Sedara Sejelek Apa Masa Lalu Saudara Tuhan Mencintai Sedara Seberat Apa Beban Yang Saudara Setanggung Tuhan Mencintai Sedara Dan Mungkin Sejina Apa Bullying Yang Saudara Terima Tuhan Mencintai Sedara I Love You Kata Tuhan Dan Itu Tidak Bisa Ditarik Itu Hati Tuhan Yang Sungguh-sungguh Sudah Dian Enggapkan Bagaimana Dia Membuktikannya Dia Mati Di Kayu Salib Untuk Memiliki Kita Kembali Itulah Bukti Cinta Tuhan Yang Besar Yang Tidak Dilakukan Oleh Siapapun Di Atas Muka Bumi Makanya Yuk Belajar Untuk Menanggalkan Insecurities Rasa Tidak Aman Rasa Tidak Nyaman Yang Masih Ada Dalam Hidup Kita Karena Perkataan Orang Karena Bulian Orang Karena Penolakan Orang Karena Bahkan Judgment Dari Diri Sendiri Lupakan Itu Dengar Apa Yang Tuhan Katakan You are Precious In my Side You are Honored And I Love You Says The Lord Itulah Saudara Orang-orang Yang Dicintai Tuhan Dan Inilah Titik Awal Kita Bangkit Raih Masa Depan Sebagai Orang-orang Yang Dicintai Tuhan Tuhan Memberkati Kita Mari Kita Berdoa Tuhan Terima kasih Kami Mengucap Syukur Kami Adalah Orang-orang Yang Dicintai Tuhan Kami Telah Melihat Kesaksian Saudari Kami Dan Orang-orang Yang Bangkit Oleh Karena Merasakan Menyadari Cinta Tuhan Dan Menemukan Identitas Mereka Bahwa Mereka Berharga Mulia Dan Dicintai Tuhan Segala Perkataan Dunia Segala Apapun Yang Dilemparkan Dalam Hidup Negatif Tidak Akan Mempengaruhi Karena Dia Tahu Tuhan Mencintai Dia Demikian Kami Tuhan Mencintai Kami Kami Mau Melangkah Sebagai Orang-orang Yang Dicintai Tuhan Dalam Menggapai Masa Depan Kami Kehidupan Kami Sehari-hari Kami Memancarkan Cinta Karena Kami Puas Dengan Cintanya Tuhan Terima Kasih Dalam Nama Yesus Amen Tuhan Berkati Kita Semuanya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.